Kasus-kasus maupun data-data Kalau dulu Pak, seingat saya, saya dulu suka menulis di koran Beberapa koran saya sudah baru, saya ada pimpin yang banyak Dulu tinggal diketik, di fax, besok keluar Nah, sekarang kan mungkin era digital Nah, ini tadi saya juga sudah kebetulan dapat informasi dikit dari Bapak Tentang bagaimana kita nantinya mempublish berita-berita itu melalui Baik telepon, email, maupun lain sebagainya Itu saya tidak terbagi juga Nah, sebenarnya Pak, secara jujur kita katakan Kekuatan media itu sangat luar biasa ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan Contohnya, saya cerita mungkin dulu kami pernah mendorong bagaimana Anak-anak bisa mendapatkan akses untuk akta pelahiran Waktu itu Pak Juna tanya sebagai advokat dan lawan saya Dulu kita rame-rame awalnya Ya, ya, tensi-tensi tinggi Kemudian saya yang bilang Ya udah Pak, kalau kayak gitu kita besok hubungkan media Biar kita dipatuh, jadi kita tahu Apakah undang-undang pelindungan ini bulat atau enggak sih Wah, jangan gitulah Nah, ternyata sebenarnya kekuatan media itu cukup besar Saya berharap, Pak, hari ini kita duduk di sini Pengennya tadi harapannya kita udah sumai Semua pasti harapannya bagaimana ini tidak hanya sekedar retorikan Tidak ada sekedar seluruh model yang datang Paling tidak ada keberakan Keberakan yang bermanfaat Nantinya untuk kerakan kita Harapan saya, Pak, kita akan lebih dekat dengan media Paling tidak setiap kita sumai Silahkan datang, bisa diliput Tapi memang betul-betul yang Berbiak pada masyarakat Harapan saya seperti itu Jadi memang kita ingin semua menjadi bagian dari Namanya keberasaan bergantar Nah, kemudian ada beberapa kasus sebenarnya Saat ini yang kami hadapi Tadi kawan-kawan kami yang di lapangan Sebenarnya menyampaikan Tolong mas nanti sampaikan ke teman-teman Terus khususnya ke Om Busuan Terima kasih